Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2007, ponsel iPhone telah mengukir sejarah dalam dunia teknologi komunikasi. Inovasi yang diusung oleh Apple dalam menciptakan perangkat ini tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga meredefinisi seluruh industri ponsel. Pada 9 Januari 2007, Steve Jobs, pendiri Apple, memperkenalkan iPhone kepada dunia. Dalam presentasinya, ia menjelaskan bagaimana iPhone merupakan kombinasi yang sempurna antara tiga perangkat, telepon genggam, pemutar musik iPod, dan perangkat komunikasi internet. Keunikannya terletak pada antarmuka layar sentuh yang revolusioner, yang menghilangkan kebutuhan akan tombol fisik dan memberikan pengalaman pengguna yang interaktif dan intuitif. Melalui beberapa generasi, ponsel iPhone terus mengalami penyempurnaan fitur dan desain. iPhone 3G pada tahun 2008 membawa konektivitas 3G yang lebih cepat, sementara iPhone 4 pada tahun 2010 memperkenalkan layar retina berkualitas tinggi. Selanjutnya, iPhone 5 menghadirkan desain yang lebih ramping dan dukungan jaringan 4G. Tidak hanya dari segi desain, Apple juga terus meningkatkan performa perangkat keras dan sistem operasi iPhone. Pengenalan Siri, asisten virtual berbasis suara pada iPhone 4S, membawa pengalaman interaksi dengan ponsel ke level yang lebih tinggi. Kemudian, Touch ID pada iPhone 5S dan Face ID pada iPhone X menghadirkan fitur keamanan biometrik yang canggih. Salah satu dampak paling signifikan dari iPhone adalah revolusi dalam dunia aplikasi mobile. Peluncuran App Store pada tahun 2008 membuka pintu bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi inovatif yang memperluas fungsi iPhone. Dari media sosial hingga produktivitas, App Store telah menjadi ekosistem yang kaya dan beragam. Ponsel iPhone juga telah menjadi wadah bagi perkembangan fotografi mobile. Kamera yang semakin canggih dari generasi ke generasi memungkinkan pengguna untuk menangkap momen-momen berharga dengan kualitas yang semakin baik. Bahkan, iPhone telah digunakan untuk memotret sampul majalah dan proyek seni yang mengesankan. Seiring berjalannya waktu, iPhone tidak hanya menjadi perangkat komunikasi, tetapi juga simbol status dan gaya hidup. Setiap peluncuran generasi baru selalu dinantikan dengan antusiasme tinggi oleh penggemar teknologi di seluruh dunia. Meskipun demikian, iPhone juga mendapat kritik terkait harga yang tinggi dan ekosistem yang tertutup. Dalam perjalanannya, iPhone telah mengilhami industri ponsel pintar lainnya untuk terus berinovasi. Dari layar sentuh hingga ekosistem aplikasi, jejak sejarah iPhone tetap terukir dalam setiap perkembangan baru. Ponsel yang pertama kali muncul sebagai perangkat revolusioner kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita.